Pembalakan liar di kawasan Cagar Alam Ketiga tersangka diamankan Satres Trim Polres Pasar bekerjasama dengan KPHP Kandilo pada akhir Januari 2019 lalu Ketiganya kedapatan mengangkut kayu dilengkapi dengan surat keterangan sehasil hutan SKSHH Berkas perkara kasus ini telah dinyatakan lengkap P21 sehingga tersangka dan barang bukti harus segera dilimpahkan Kejaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pasar untuk proses hukum lebih lanjut Ungkap Kasatres Trim Polres Pasar AKP Ridho Dali Christian didampingikan Ipti Peter Satres Trim Ipda John Mabel, Kamis 21 Maret Disebutkan Ridho, karena perbuatan tersebut, ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 83 Jo Pasal 88 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan, pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara Seperti pernah diberitakan, Satres Trim Polres Pasar bekerjasama dengan KPHP Kandilo berhasil mengungkap dugaan tindak pidana illegal logging yang dilakukan BR, MA, dan PR Pengungkapan itu sendiri berawal dari informasi masyarakat tentang adanya aktivitas pengambilan kayu jenis galam di kawasan cagar alam Kabupaten Pasar Harga jual kayu dalam itu per kubiknya di flow Jawa seharga Rp 2,8 juta hingga Rp 3 juta Sedangkan harga jual di pasar hanya berkisar Rp 800 ribu per kubiknya Dijelaskan Ridho, upaya pengungkapan kasus ini adalah care untuk memberikan efek jerat dan juga dalam upaya menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Kabupaten Pasar Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!